kali ini saya mau coba waypoint digi spark pakai aplikasi autopilot ini parameter-parameternya untuk machine type-nya saya pilih patrol dan parameter lainnya sebelumnya saya sudah coba gambar pad-nya pad untuk waypoint drone-nya sudah ada di atas ini saya di bawah situ dari ketinggian 60 meter kita start engage sequence nah ini checkpoint available kita bisa mulai terbangnya dari checkpoint tertentu nanti di pad waypoint-nya saya udah taruh beberapa ada dua nah seperti terlihat dia akan mengikuti pad yang udah saya gambar sebelumnya disini ada 7 waypoint dan untuk fokus subjek saya pilih point of interest ditandai dengan icon kamera yang keluar hijau jadi drone fokusnya ke arah itu kebetulan di video ini padnya udah saya gambar sebelumnya mungkin di video lainnya nanti akan saya jelaskan cara membuat pad untuk waypoint di pad ini saya taruh dua checkpoint jadi kalau misal di tengah-tengah waypoint ini baterai drone-nya habis ya kita bisa mulai dari checkpoint terakhir nah ini ini checkpoint yang pertama checkpoint want to shift itu artinya dia udah sampai checkpoint yang pertama video yang diambil sama si jadi kalau misalkan nanti kita mau mulai lagi nggak dari waypoint yang pertama tapi dari checkpoint yang pertama kita bisa langsung terbangin drone kearah checkpoint yang pertama dan melanjutkan sisa waypoint-nya kebetulan di sini saya taruh dua checkpoint yang satu tadi udah dilewati nah sekarang ini di checkpoint yang terakhir checkpoint 2 kebetulan secara default di autopilot untuk low battery nya di 30% jadi dia ketika sudah di bawah 30% kebetulan otomatis bakal disengage dan waypointnya akan berhenti oke itu dulu mungkin nanti di video berikutnya akan lebih jelas untuk waypoint ini selamat menikmati